Pemirsa Koalisi Atat Pengawal Konstitusi Saur Siagian melaporkan empat nama politikus ke Mahkamah Kormatan Dewan atas kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait. Dalam kesini, pengacara Farhad Abbas juga melaporkan 17 politikus kepolisian. Belasan nama politikus dilaporkan terkait kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait. Pelaporan ini dilakukan Kuali Advokat Pengawal Konstitusi Saur Siagian yang melaporkan empat nama politikus ke Mahkamah Kormatan Dewan atas kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait. Keempat anggota DPR yang dilaporkan MKD diduga melanggar pasal 3 ayat 1 dan ayat 4 serta pasal 9 ayat 2 peratan DPR RI nomor 1 tahun 2005 tentang kode etik DPR RI. Kedua pasal menyebabkan anggota DPR hasil menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang merendahkan cip dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung maupun luar gedung DPR. Pempat yang dilaporkan Saur Siagian antara wakil ketua DPR RI Fadlizon dan Fahri Hamad serta wakil ketua komisi 2 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera dan anggota komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra, Rachel Mariam. Mereka aporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas pelanggaran kode etik terkait penyebaran kabar bohong penganiayaan Ratna Sarumpait. Setelah pengacara Farhad Abbas melapan 17 politikus ke polisi juga terkait hoax penganiayaan Ratna Sarumpait, antara lain Prabowo Sianto, Ratna Sarumpait, Fadlizon, Rachel Mariam, dan Nanik Dea. Kemudian Ferdinand Butahan, Arief Buyono, Natalius Bigai, Fahira Idris, Haman, dan Hanum Rais. Farhad Abbas juga melaporkan Rai Didu, Egi Sujana, Ten Firdaus, Dahnil Azhar Simanjuntak, dan Sandiaga Uno. Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.